Wakil Bupati Bandung Barat Dr. Ndeshaji Yayatur Rahmat Sumitra menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan bakti sosial donor darah di MTA Perwakilan Bandung Barat. Sebab donor darah yang digelar MTA terbukti telah membantu pemerintah dalam bidang sosial dan kesehatan masyarakat. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati saat menghadiri donor darah MTA Bandung Barat yang bertempat di Kantor Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Ahad Lalu. Selang sehari berlangsung pula donor darah di MTA Kabupaten Bandung, Jalan Cisaranten Kulon, nomor 151, Arjamanik, Bandung. Donor darah juga digelar oleh MTA Kuta Tangerang, Jalan Untung Suropati 2, nomor 38, Cimone Jaya, Karawaci. Di Jawa Tengah berlangsung donor darah di MTA Cabang Boja, Kendal. Donor darah bertempat di Gedung MTA Boja, Jalan Supardi, nomor 19, Kerajan, Desa Bebengan, Kecamatan Boja. Donor darah juga diselenggarakan dengan lancar oleh MTA Cabang Merangen, Demak. Donor darah bertempat di Jalan Kebun Arum Selatan 4, nomor 1, Kebun Batur, Merangen, Demak. Bahkan anggota Polsek Merangen juga berkenan mendonorkan darahnya dalam kesempatan ini. Sedangkan di MTA Cabang Mojogedang 1 yang beralamat di Dusun Sidorejo, RT9 RW2, Munggur Mojogedang Karanganyar, digelar donor darah bersama MTA Mojogedang 2 Pojok, Mojogedang 3 Gentungan, serta Mojogedang 6 Bancak. Bekerja sama dengan PMI Karanganyar dan Surakarta, berhasil dikumpulkan 276 kantong darah. Donor darah juga berlangsung di MTA Kabupaten Nganjuk, Jalan Citarum No. 22, Kelurahan Mangun Dikaran, Nganjuk. Donor darah juga berlangsung di MTA Cabang Cilacap dan MTA Cabang Karanganyar, Ngawi. Sementara dari luar Pulau Jawa, donor darah digelar oleh MTA Perwakilan Pontianak, Kalimantan Barat. Agus Iswanto, Eko Ariwibowo, Arosit Ridwan, Kinanjar Prakoso, Dwi Widodo, Mursid Solehan, Suwardi, Aan Parlian, Suparno, Ribut Suaryadi, MTA TV. Terima kasih telah menonton!